Hai Haruka! Haruka, cobain Haruka kamu jadi reviewer makanan. Iya, aku review ya. Jengko bahasa Jepangnya apa jengko? Jengko gak ada di Jepang. Gak ada di Jepangnya, ini masakannya istri. Makan, makan, makan. Haruka, Haruka, enak. Jujur. Kamu suka pedes ya? Iya. Enggak pedes kok. Enggak pedes ya? Enggak pedes ya? Iya, lebih pedes hidupnya dia lah waktu di Jepang. Di Indonesia dia jadi artis. Di Jepang dia belum jadi artis. Mulut lu sih gak bener, tapi gila. Gak pedes sama mulut. Gak pedes, enak. Coba jengkolnya aja, nasinya terus. Boleh. Tau bumbunya enak tau. Beneran. Mau dicoba gak? Angkat jengkolnya. Sebenernya ngiler tau. Cuma mau ada acara. Coba-coba, eh harga bermakan jengkol ya? Hah, coba. Aduh kak, oishi, oishi. Oishi. Enak. 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 Satu sampai sepuluh nilainya berapa? Sepuluh. Beneran? Iya. Wah dia mau diangkat anak kayaknya teh. Eh, jodohin sama Devanu, nikah, kasih anak. Anak ya teh? Oh boleh, boleh, boleh. Ganteng banget tau. Boleh, boleh, boleh. Kamu umurnya berapa? 30. Ya Allah, masa sama tante si Devanu? Ya, ayo. Enggak. Ngomong gitu kayak gak ngeliat gua sebelumnya dulu. Tanya. Emang umurnya berapa? Devanu baru 20. Emang tehis sama? Tata-tata lah 10 tahun. Tuh. Ya Allah, jauh banget kali. Emang tehis sama suami tuahan siapa? Tuaan dia setahun. Oh beda dikit. Enak banget. Jadi gak boleh nih? Hah? Gak boleh. Ya sabar, sabar. Kamu gak mayang umurnya 31 aja. Oke. Ya jangan yang lebih muda, nanti capek. Tapi susah carinya. Masa? Iya gak ada orang kaya. Ya Allah, dia banyak. Dia mau yang kaya deh. Pinter, pintar, pintar. Emang kalau cewek harus cari orang yang paling gak cukup. Iya bener. Karena bekerja keras. Ya bekerja keras. Emang bener rejeki bisa dicari sama-sama. Tapi kan kalau bisa mencari yang mapan itu kan lebih baik ya. Makanya kalau gak salah tehis itu juga. Senang banget ngumpul sama cewek-cewek mapan alias sosialita. Sosialita, bener gak sih sosialita. Asiknya apa sih teh yang ngumpul gitu teh? Bukan sama, memang aku kan orangnya senang berteman. Ya. Karena maksudnya itu tuh kayak sebagian healing aku gitu loh. Kan aku gak bisa selalu pergi ke luar kota atau ke luar negeri. Karena duit gak ada. Waktu, waktu. Apaan kemarin teh? Eropa, gue liat. Iya karena ada syuting-syuting kan ah gitu. Kalau ditinggalin kayaknya sayang gitu kan ya. Jadi healing gue tuh ketemu sama temen-temen ketawa-tawa. Siapa-siapapun. Siapa-siapapun banyak. Siapa-siapapun banyak. Aku jadi kayak gini. Aku punya arisan ladies. Ada Meli, ada Yuni, ada Oca. Ada Tamara. Siapa lagi? Kristina. Itu harus artis ya mah? Harus artis ya. Gak juga. Aku ada arisan. Ada arisan apa lagi? Arisan. Gas, gas. Nih isinya dia Sunda. Buat artis dan seniman Sunda lu gak pernah ikut. Oh lu gak ikut lu. Gak pernah ada infonya aja. Gue kalo gak gue daten. Gue info ya ntar ya. Iya saya. Gue info loh. Iya gue kalo diunang gue daten. Buat aku tuh tau gak. Kalo ngumpul ama gas tuh. Lebih healingnya tuh lebih. Gitu. Iya kan. Karena ngomong aja udah. Baru kita. Assalamualaikum. Gitu. Ada Temeli Guslow. Deswita. Feri Mariadi. Ada Heidi Yunot. Selain itu apa lagi? Ada arisan yang agak mature. Udah ibu-ibu. Ibu-ibu pejabat. Ada dia. Jadi kayak istri-istrinya. Direktur BUMN. Wow. Berarti segala kalangan banget. Segala kalangan. Terus ada arisan yang sama Mayang. Itu ada beberapa. Konglomerat-konglomerat juga ada. Dia mah ada semua. Gak sama aku belum. Ah lu belum masuk lah lu. Belum masuk. Eh tapi gue gak diajakin sama gigi arisan. Mentang-mentang udah nenek-nenek. Gak. Gue gak ngerti pergaulannya Nagita tuh beda sama pergaulan gua. Oh gitu ya. Kalo dia mah kan temennya dikit. Kalo gua mah banyak. Lu tau dong gua beda. Kayaknya dia gak mau sama nenek-nenek gitu ribet. Gak nanti gua bilang ya. Gak nanti gua bilangin sama Nagita ya. Ini tolonglah satu istrinya masukin. Supaya ada ketua kelasnya. Iya. Mendingan gua. Lajar hidup dan kehidupan tau gak. Eh video call gigi. Video call gigi. Protes kenapa gak masukin gitu. Iya. Dia call. Dia lagi tenis. Dia lagi tenis dia. Gue kalo sama gigi. Gue WA setahun baru dibalas. Ini nih tuh. Ini bagus nih. Tuh. Ntar gua coba WA gigi. Astaga. Ini nih gua. Ada sesuatu. Ada sesuatu yang gak boleh diucapkan udah biasa aja. Ya aku coba. Ucapkan dong. Kurang puranya tuh gak tau gitu. Kurang puranya tuh. Ntar aku bilang mbak gigi. Enggak diangkat. Tadi lagi tenis. Tadi lagi tenis. Bila mbak gigi ah. Ya lagi tenis. Kalau gigi tuh orang yang susah jawab WA. Kenapa ya. Tapi kalo Rafi mah uh pas respon banget. Tapi emang emang. Emang emang. Emang tapi tau gak paling hebat tuh kamu ah. Dia tuh kesibukannya segudang. Tapi ketika di WA dia akan respon. Mungkin langsung. Kenapa rejeki lu juga lancar karena orang ini. Amin. Amin. Karena aku selalu percaya gini mah. Si Laturami itu pembuka utama kita untuk kita mendapatkan rejeki. Jadi kita menyapa orang. Di siapa orang. Membuat komunikasi. Bersalamat. Itu tuh pembuka awal di pintu rejeki. Nah. Nah itu terbukti. Ya bener. Eh kalau Teis kalau nelfon Devano diangkat gak? Ya diangkat lah. Devano lagi promo di Bandung. Ah berarti gak akan diangkat. Siapa lagi berarti. Eh sama suami. Suami diangkat ya. Suami lagi di kantor. Ya kalau lagi terbang. Lagi terbang. Lagi terbang mana diangkat ya. Di kantor. Berarti di kantor. Di kantor. Coba coba. Kenapa sih gak menelpon suami ada apa sih. Gue mau baik-baik aja. Atau telepon grup sosialitanya. Siapa sih pagi-pagi. Siapa yang angkat itu. Ini banyak alesan. Sama Lesi aja gak dibalas. Apalagi sama mereka. Gue gak ngerti deh. Dek lu kenapa gak balas WA gue deh. Maksudnya kan mama kan itu. Takutnya Lesi diceramain. Kalau ade lagi di radio kata Bedu. Kalau ade lagi di radio. Telepon aja gak apa-apa. Ini biar kenalan sama Haruka. Iya. Sebentar Devano. Apa sih A. Ini apa sih Ma. Disini nih Ma. Repot deh. Ya Allah. Repot banget. Ya pengen tau lah isinya. Handphone istrali ya. Ada lagi siaran. Eh video call ya. Video call aja. Video call dong Ma. Mama tuh. Itu bisa abis itu jadi video call. Bisa. Bisa. Gimana sih. Gimana sih A. Emang ya. Gimana sih. Mama Is. Bisa. Bisa kan. Gak diangkat. Tunggu diangkat dulu baru video call. Gak diangkat. Ese. Gak diangkat sih. Gak diangkat sih. Dia lagi di radio. Lagi di radio. Mau nelfon siapa sih ini. Aku nelfon. Nanti aku mau nelfon Ma. Ya coba nelfon. Coba nelfon. Coba nelfon dulu. Ini siapa sih A. Itu yang tadi ini. Ini siapa sih A. Ada nanti. Nanti aku kasih tau. Oke. Tapi Thais. Kalau Rafi kan berkomunikasi dengan banyak orang. Kalau untuk jadi teman Thais itu ada kriteriannya gak sih A. Gak ada. Gak ada. Aku berteman sama siapa aja. Benar. Mau anak-anak yang. Baru. Sekarang aku di KDI gitu kan. Anak-anak baru. Yaudah. Kalau mau ke rumah Mama ke rumah Mama. Ya. Emang jadi emaknya anak-anak selalu. Dimanapun ya. Maksudnya gini. Kalau aku tuh ya kayak. Kalau di panggung itu kan. Ngobrolnya hanya sekedar. Bahasa. Teknis. Untuk bernyanyi. Profesional. 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 Tapi kalau di begini kan. Aku bagaimana mengajarkan. Mereka kan kasihan. Datang dari kampung. Bener juga sih. Dari pelosok banget gitu. Karena Mama E juga dulu kan bener-bener. Iya. Jadi. Aku kasih tau tuh. Hidup di kota tuh. Begini. Cara menghadapinya. Jadi kalau kata netizen. Kata Thais itu galak banget. Selalu frontal. Komarahin anak-anak itu. Nah itu kan kerja dia sebagai juri. Saya nanya ke Iis. Asrinya emang. Asrinya emang. Asrinya galak. Gak, 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 gak. Gak, gak, gak. Gak galak sih. Cuman kalau ngomong bener. Bawel aja. Bawel. Kalau Mama E itu kalau ngomong bener di depan gitu. Bukan ngomong di belakang. Kalau dia emang. Emang ada yang ngomong di belakang? Ada banyak. Banyak. Siapa inisialnya? Banyak. Bukan. Gua akan ngak. Lu dari tadi lu yang ngomongnya. Ini kan. Ah. Udah jangan ke sana mana. Tetap di Fyb for your pagi. See you.